Yo guys, balik lagi dengan saya Rigo Sekali ini gue bakal ngajar kalian yang main Pokemon yang barulah pemula Jadi buat kalian yang udah jago ya Bebas mau nonton atau nggak, sebetulnya dapat ilmu ya Nah disini buat kalian ya Gue kasih saran, kalian udah harus level 9 atau 10 Disini kalian bisa memperkuat item kalian untuk memperkuat Pokemon kalian Oke disini kalian bisa langsung ke hull items ya Nah ini kalian harus tau ya guys ya Biasanya ini bisa menambahin attack, defense, speed atau yang lain lah HP dan bisa mempercepat XP kalian Jadi jangan hewan, kok dia lebih cepat levelnya dari gue Oke kita bakal langsung jelasin Kita langsung ke hull items aja nih Kalau musikal band gue, gue upgrade ke level ini ya guys ya Misalkan ke 20 tuh, dia bakal nambah 3% HP opposing blablabla Nah ini ada attack sama basic attack speednya Bakal nambah ya guys ya tuh Increase 1% ya Pokemon remaining happynya Tuh Ada efek-efeknya Jadi setiap item ini ya Item mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing Ya kekurangannya pasti ada lah Ada attack, nggak ada defense Ada defense, ya seperti itunya Ini ada critical edge Jadi buat kalian yang bingung kan Ini kan ada A, ada score Di sini ada attack, defense ya Jadi kalian harus tau Item attack tuh yang ini aja Dan item defense tuh yang ini aja Buat kalian yang belum tau Dan other ini item apa? Nah ini salah satu kayak gimana ya Item support seperti ya Barriernya sangat bantu banget untuk shield Dan di sini juga nambah speed juga lumayan ya Moose speednya nambah 10% Jadi ya ibarat ngejar Pokemon yang larinya Lampet tuh lambat dikejar sama dia kelar Nah XP share, XP share ini lumayan ya Bisa, apa itu ya Kalau nggak salah ini item yang bisa Mempercepat ke XP kalian Intinya guys ya Nah untuk kan score ini Ini ada score shield Ada IOS cookie Ada attack weight Dan XP speednya nih Ketika Pokemon score goal Attacknya bakal nambah 8 Nah ini efek-efeknya mantep semua nih Kalau kalian mencetak score Bakal naik ya guys ya nih Ada shield Ada cookie Dablabla Ini score ini ibaratnya Kalau kalian nge-goal Biar bakal nambah efeknya Ingat, bakal nambah efeknya Ini sih nggak usah kalian itu Ngescore bun Udah pasti ada Nah ini efek untuk kalian nge-score Jadi Buat kalian Jangan sampai salah naikin ya Jangan sampai salah naikin Misalnya naikin ini Kalian membutuhkan ini Item end changer ya guys ya Item end changer ini buat Naikin Efek dari Item ini Misalkan gue naikin nih Misalkan ya Gue contohin Tuh Kalau kita naikin Dia bakal nambah 0,1% Upgrade Tuh Naik kan 2 3 4 Kalau gue sampai 10 Berapa nih Tep 2,5% Lumayan guys ya Attacknya nambah plus 5 Jadi itu sangat berpengaruh Buat Pokemon kalian Ingat ya Oke disini gue bakal ngasih kalian ya Pas in game nya Oke kita bakal coba ke Pokemon juga Kebanyakan orang Gak tau Aku gak tau ya Tep gue main tuh asal-asalan Orangnya main ya Gak tau ya Seperti itulah Bukan asal-asalan Mungkin dia belum ngerti ya Kita langsung ke press area aja Nah misalkan gue pake Ini ya guys ya Oke Langsung ke poir ya guys ya Gak ada poir Uptallnya Kita langsung ke petanya ini Kalian harus tau ya guys ya Disini ada buff-buff nya Ada buff-buff nya Buff merah sama buff biru Oke kita langsung aja Kalau kalian ke mid Kemitten Ini adalah Tipe Speeder ya Biasanya ini ada Land mid ya Land mid cool Ya buat ngambil Buff lah Ada 2 di atas Ada 1 di mid Ya seperti itu bagi kalian Nah ini buff biru ya Gak salah ya Bentar ya Oke kita serang lagi Tuh Serang 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 Nah ini kalian bakal Dapat buff biru Ketika Pokemon attack it with Pokemon With low remaining They increase damage ya Jadi kalau Pokemon Misalkan Pokemon Apa itu namanya? Well Pokemon Low ya HPnya Dia bakal Bakal apa yang mana ya? Bakal di increase damage Kalau yang merah ini ketika Pokemon hit decrease Opposite Pokemon Move speednya bakal 4 shot the time Oh ini bentar ya When this Pokemon attack hits They decrease Opposite Pokemon low speed Oh dia bakal mengurangi Move speed sama Pokemonnya Bentar kita coba ke Borepohir Kecil banget tulisannya guys ya Kecil ya Soalnya di HP ini Nah ini salah satu ada buff move speed ya Nah di lini mid ini ada buff juga Jadi buat kalian yang belum tau ya Itu sangat guna Sap tuh liat tuh Sap 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 Buff ini sangat guna banget Sap 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 Nah Ingat guys Ingat ya Itu buat kalian yang belum tau Dan kalian pun harus ngambil skill ini Pilih-pilih guys Tergantung build kalian ya Kalau Soalnya Efek skill ini berbeda Saya akan gue ambil ini Jadi cuman Larinya lurus Yang kalau yang pertama itu Ya tiap Pokemon sih beda-beda Ya tiap Pokemon tuh beda-beda Jadi Jangan sampai ngambil Skill yang salah Kalau kalian pengen coba-coba hero ya Atau Pokemon ya Cobalah dipractice Jangan di match Karena kalian bakal Wah gak enak nih Jadi sangat berpengaruh lah Buat kalian Buat kalian Nah Mid ini nih Biasanya yang dipegang Sama Pokemon yang Lainnya Di mid ya guys ya Jadi dia itu Control mid Dia harus nyerang atas Atau gak bawah Jadi bener-bener lah Bener-bener Harus jaga temen atas Maupun bawah Ya ingat ya Dan satu lagi nih guys ya Kalau kalian disini Ada Apa itu namanya Gue lupa ini namanya Rotem ya Rotem atau Totem Apalagi gitu Nah itu tuh Baku banget ya Untuk nge-push Untuk nge-goal disini Biar makin cepet juga ya Misalkan kalian aman nih Kalau dia maju Sampai Bisa nge-goalnya cepet juga Dan kalau yang di bawah ini Kan ada titik 26 Dan 7 nya ini ya Monster di bawah ini Ada buff untuk nge-seal Jadi semua temen-temen kalian Bakal nge-seal Ingat ya Bakal nge-seal Ntar kita tunggu dulu ya Kita ajar dulu Revoir Oke ini ada 2 ya Wah Kalau disini nih Kalau kita kalahkan dia ya Ntar kita bundu ya Dan ini bakal dapet shield ya Kalau kita main sama temen kita Bakal ada shield ya Nah tau ya Tipu Nah kita dapet efek shield Tuh tuh Credit shield ya guys ya Jadi Itu efeknya Buat kalian yang belum tau Siapa tau kalian Baru main gak tau kan Jadi kalian harus tau Cara-cara main Pokemon ini Nah ini buat kalian Bener-bener Baru pemula Makanya gue ajarin Buat kalian Biar kalian makin Merti bermain Pokemon Unity Gue gak mau kalian di Jadi Bacotan orang-orang Yang udah ngerti ini game Gue pengen kalian tuh Bisa main ya Bukan Berarti kalian Baru main Dikata-kata yang sama orang Gitu ya Gue gak mau kayak gitu Disini gue bakal kasih tau kalian aja Kalau kita ngambil yang atas ya Yang atas nih Rotom Bener kan rotom Gue lupa soalnya Rotom yang sakit guys ya Gak bisa langsung reflect ya Gak bisa langsung Gak bisa langsung Gak gitu kah Nah itu tuh Kalian liat kan rotomnya itu Udah maju ya Nah itu dia bisa langsung Contohnya musuhnya tuh Langsung Nambah terus 30 ya Jeder Itu guys Gunanya rotom ya Itu gunanya Buat kalian belum ngerti Salah Ini gimana buat kalian Itu salah satu Basicnya ya guys ya Basicnya Kalau kalian dikejar musuh Atau apapun ya Mainnya jangan terlalu Di dalam sini guys ya Salah satunya Jangan terlalu di dalam Kalian boleh di dalam Pas mereka udah ngepuss Kalian mundur sekali Mundur sini Ya kalau mereka ngejar Mereka bakal ngeslow Di daerah sini Dan mereka mau ngegoalin Langsung serang aja Sep Ganggu aja Jangan sampai dia ngegoal Dia mau ngegoal lagi Ganggu lagi Sep Serang Balik lagi Gitu aja guys ya Jangan kalian paksa Di dalam sini Nge-death Armor kalian udah habis Itunya Yang ngebuti-butinya Mati yang ada Kayak gitu lah Biasanya kalau kalian Lawan musuh kan Sep Serang Ini Intinya serangan biasa Kalian itu sudah bisa Membatalkan Membatalkan Mereka mau Masukin poin Ke dalam sini Misalkan contoh nih Dia mau masukin poin gak Jadi ada poin Mau masukin poin Misalkan dia ada Mau masukin poin Cepet lah kau masukin poin Kita contohin aja Misalkan kita mau masukin poin Nih Tuh Kan gagal kan Gagal Walaupun dia serang Biasanya kita gagal Jadi kita kan Contohin tuh Kita serang Samp 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 Kalau sealnya udah habis Udah balik aja guys Balik aja Kalau sealnya udah habis Balik ke sini Nah ini yang gue bilang Efeknya ngeslow Jadi kalau pas Dia ngejar lu Nih Dia ngejar lu Ngeslow Iya lu serang aja Skill jarak jauh Kalau ada serangan jarak jauh kalian Sep Kewalahan dia Habis itu kalian masuk lagi Ke sini Ngehill lagi Serang lagi Balik aja Nah dia dateng lagi Lu balik lagi sini Dia ngeslow banget Dia mau balik Mau serang-serang Gitu caranya guys Jadi Semoga kalian Yang baru kumula Semoga aja Ini info buat kalian Bermakna lah Buat kalian Dan Dan kalau kalian pun Kalau lagi kalah telak nih Bukan kalah telak ya Kalah Ini hilang Mata silang Ini hilang Nah Kalian cuma punya Satu Harapan Bizarre post Zard post itu bakal Bantu banget Untuk nabahin poin goal kalian Ya inget ya Gitu Banget Pasti bisa ya Dikamik dari situ Ingat ya Tapi ya Kalau kalian gak ngerti Bisa komen di kolom komentar Cuman itu aja Yang bisa gue ajarin buat kalian Untuk saat ini Kalau ada yang baru Gue bakal kasih tau kalian Bukan gue bakal update Konten-konten Pokemon United juga Pastinya Gak mungkin gak ya guys ya Karena gue suka Ini jep Dia udah sampai 83 24 You lose Gak masalah guys ya Kalah sama bot Malunya Gue biasa Gak apa-apa guys ya Namanya juga Practice Gak usah malu Kalau kalian mau practice Oke Oke Buat kalian ya Yang udah di lobby nih Dan di lobby ya Kalian jangan lupa nih Untuk energy rewards ya guys ya Ini ada Weekly energinya itu Weekly ini tuh mingguan ya guys ya Kalian cuma bisa Per exchange ya Segini lah guys ya Tiap minggunya itu Bisa kita exchange Dapat item-item kayak baju Kayak apa lah kayak gitu Exchange lagi ya Buka lagi Dapat poin Disini juga bisa Dapetin itu Item upgrade Yang buat tadi ya guys ya Nah ini udah kita buka Lumayan Dapet sepatu merah Nah Jadi Seringnya kalian main Bakal bisa dapetin Item-item yang ada disini ya Dan bisa juga Ini Pokemon ya Pokemon itu deh Skin Nah ini bener Pokemon skin ya Gue gak salah Oke Gimana guys Sebelum kalian Kalau sangat membantu Jangan lupa di like Jangan lupa di share juga Berkat teman-teman kalian Baru belajar ya guys Biar teman-teman kalian Jago bermain Super jago Mengerti bermain Pokemon United ini Dan biar orang-orang Gak kesel sama kalian Karena orang itu Bakal kesel Oh ini orang main ini Kita practice dulu nih Kita belajar dulu nih Kalau dia practice Ngerti ya Kita juga belajar Belajar itu Kalau bisa di menu practice ya guys Kalau mau langsung terjun Mau coba karakternya Di practice dulu Kalau udah oke Langsung Langsung hajar Di Ini Bukan di rank Hajarnya di standar Main biasa dulu Kalau udah yakin baru Ngerank Oke Gue Ligos mau beli diri Gak ada lagi pengen gue bahas Jangan lupa di like Subscribe Tinggal komentar kalian Aktivin juga di loncengnya Biar kalian dapat motif dari Live gue Maupun konten-konten Rampil gue Gue Ligos mau beli diri Jangan lupa Bahagikan diri kalian Baru bagian orang-orang See you semua ya Bye Bye